Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 53. Kaisar Konghye tertawa. Bangun! Bangun katanya, dahulu Dinggo Taisan, aku telah menghadapi ancaman banyak sekali, jikalau tidak ada kau yang menolongi, pastilah, tiba-tiba wajahnya kaisar tampak berubah menjadi bersungguh-sungguh, pastilah maksud jahat pengkhianat itu bakal kesampaian raja itu menggigil sendirian ketika ingat ancaman bahaya itu. Konghye tertawa bergelak, ia insaf hari itu kalau tidak si Yopo menghadang di depannya, dia pasti bakal mati di tangan si Bikuni, dia senang sekali mendapat kenyataan kacung ini demikian setiap berbareng tak termasuk akan jasa, kau masih sangat muda tetapi pangkatmu sudah besar, baik kau tunggu lagi beberapa tahun, akan aku naikkan pangkatmu lebih tinggi lagi, si Yopo menggeleng kepala. Hamba tidak berpikir menjadi orang pembesar yang berpangkat tinggi, katanya merendah, cukup asal hamba senantiasa dapat bekerja untuk Seri Baginda, supaya hamba tidak sampai menerbitkan kemurkaan yang Mu'i A. Kaisar menepuk bahu kacung itu. Bagus, bagus. Nah, apalagi yang dibicarakan si orang si Yopo dengan si Bikuni Yopo Jie tak bosan-bosannya memuji raja dan membicarakan kebijaksanaan raja, dia menjelaskan pula bahwa Gau telah melepas budi terhadap payahnya, karenanya ia harus melindungi orang si Gau guna membalas budi itu. Namun Gau berminat ingin menjadi raja dan jikalau tidak berhasil maka ia dan keluarganya akan hancur dan mati kepalanya di penggal, kemudian si Bikuni bilang bahwa anggota keluarganya sudah habis dibunuh oleh bangsa Tat. Tat, oleh bangsa Bu Ancu kita, Kaisar mengangguk-angguk. Si kacung terus bercerita, Yopo Jie bilang juga halnya si Baginda sangat baik dan bijaksana terhadap rakyat, Maka apabila Sri Baginda sampai dibikin celaka ada Gau Sam Kui naik tahta kerajaan, ia bakal menjadi menteri atau panglima perang akan tetapi rakyat pastilah akan menderita. Bikuni itu berhati lemah, setelah sekian lama, dia membenarkan kata-kata orang si Yopo itu, lalu selanjutnya dia berkata tak akan mencoba membunuh Sri Baginda, dan orang itu mendapat kecocokan apabila Gau Sam yang naik tahta maka negeri itu akan dibagi dua, Kaisar Konghia bangun berdiri oh, kiranya si pengkhianat bersekongkol dengan pengkhianat dari Taiwan itu sebenarnya, Si Yopo tanya, orang Sida Taiwan itu, di akura-kura apakah pemerontak Sida di Taiwan itu tidak mau tunduk kepada kukata raja, karena dia berada di dalam pulau yang jauh dari tanah daratan, agak sulit untuk menghukumnya, kiranya demikian kata si kacung, ketika itu semakin mendengar kuping hamba makin panas. Pikir saya negara ini milik Baginda, lantas dua orang itu makhluk-makhluk apa sebenarnya, bagaimana mereka hendak membagi negara di antara mereka. Berdua, Dan Sida telah mengutus putranya yang kedua bernama Dan Deke, Dekeksong Raja melanjutkan. Ya tampak Si Yopo berduka cerita. Ya, segalanya Sri Baginda telah mengetahuinya katanya. Raja tersenyum, dia tidak mengatakan sesuatu, sebenarnya Raja telah beberapa tahun berpikir bagaimana caranya menyerang Taiwan, guna merampasnya agar pulau itu termasuk di dalam wilayahnya, sudah lama dia ingin tahu tentang keluarga Sida itu perihal kekuatannya dan angkatan bersenjatanya serta keadaan di pesisir lautan. Dekeksong itu, kata Si Yopo memberitahukan, sekarang ini dia telah pergi ke wilayah Inlem dengan Gawusem. Pernah bicara selama setengah bulan, wajah Raja berubah mendengar keterangan si kacung, Oh, ada terjadi demikian tanyanya, Raja terkejut karena Taiwan dan Inlem ada hubungan justru dua daerah itu yang membuatnya pusing dan sekarang kedua daerah itu sudah terjadi persengkongkolan, pasti kekuatan mereka akan berakibat buruk bagi pemerintahannya, ia pun baru tahu Dekeksong telah pergi ke Inlem. Si Yopo lalu melanjutkan di Taiwan ada orang keluarga Sida ilmu silatnya aduhai, orang itu mengikuti Dekeksong, yang terus mengawatnya. Dia si fang dan julukannya entah apa, It Kiam Chub Hiat. Sengaja kacung menjual mahal supaya Raja semakin percaya padanya, begitu ia gelarannya sehoan, It Kiam Buh Hiat, pedang tanpa darah, dia rubah menjadi Kiam Chub Hiat, pedang mengeluarkan darah. Dialah It Kiam Buh Hiat, Fang Se Hoan kata Raja. Dialah yang bersama-sama Lo Kok Hian dan Teng Eng Hoa, tiga harimau dari Taiwan, mendengar gurunya disebut Raja Makasih Kacung kaget, tetapi ia memaksakan diri tertawa dan berkata, benar-benar dialah It Kiam Buh Hiat, Fang Se Hoan. Menurut katanya Yoek Jiee ada di antara ketiga harimau dari Taiwan itu. Teng Eng Hoa adalah orang baik-baik, dan yang lainnya adalah orang-orang busuk, Teng Eng Hoa tidak suka jadi pengkhianat atau pemberontak tapi karena dialah seekor harimau, dan dia kalah dengan dua harimau yang lainnya itu. Sengaja si Yau Po bicara, baik mengenai Kuilan, Yoek Jiee, maupun Tan Kim Lan. Agar andai kata mereka itu kena tertawan tidak sampai kena hukuman mati atau kalau ada kesempatan mudah untuk menolongnya. Kau bilang Fang Se Hoan pergi ke Inlem tanya Raja. Itulah kata Yoek Jiee kepada si Bikuni, sahut si Kacung. Syukur mereka tidak berembuk untuk menyerang Seri Baginda Raja, maka itu hamba tidak terlalu memperhatikannya, hamba tidur kepulasan hingga hamba tidak begitu mengetahuinya apa tindakan selanjutnya yang mereka bicarakan dan diam-diam hamba dibangunkan, Raja mengangguk. Demikian adanya orang Shio itu baik hatinya, katanya. Maka itu apabila Seri Baginda berhasil mebekutnya tolong Seri Baginda bersikap murah hati sehingga dia mendapat ampun, jikalau saja ia berbuat jasa, tidak hanya aku ampuni saja tapi aku akan memberikan hadiah besar. Nah dalam rapat apa saja yang kau dengar di dalam rapat itu, setiap provinsi akan terdapat ketua yang disebut Buncu, bahkan kalau tidak keliru, ketiga provinsi Kulatang, Tilatang dan Siamsai rupanya termasuk juga dalam wilayahnya. Kaisar Konghye tersenyum. Lantas Siam menggendong tangan dan berjalan mondar mandir, Siawapau terkejut inilah pertanyaan di luar terkanya di mana Raja bilang, Siawakuicu, kau berani dan tidak pergi ke Inlem Apakah Seri Baginda menugaskan hamba pergi ke sana untuk menyelidiki situasi di sana Raja mengangguk? Tugas ini berbahaya buatmu, akan tetapi kau masih kecil, tentulah mereka tidak mencurigai mu, benar Seri Baginda. Hamba bukannya takut ke Inlem hanya baru saja hamba puyang, belum beberapa hari, hamba mesti pergi puya, inilah yang membuat hamba tidak puas, Kaisar mengangguk. Benar katanya, aku pun merasa kangen seperti kau. Namun aku menjadi seperti Raja tak dapat aku menuruti kehendak hati, aku harus ingat urusan negara sayangnya aku sebagai Raja tidak sembarang meninggalkan kota Raja, jikalau tidak, tentulah kita akan berdua pergi ke sana, kita akan menjamret kumis-kumisnya, kau memegang tangan mereka dan bertanya menyerah atau tidak? Bukankah itu menarik hati? Siaupo tertawa, memang itu bagus, namun Seri Baginda tidak dapat ke Inlem, maka baiklah hamba yang memancingnya datang ke kota Raja, di sini Seri Baginda dapat membetot kumis dan janggut-janggut mereka. Tidakkah ini bagus? Kaisar tertawa tergelak. Memang bagus katanya, cuma aku khawatir karena ia sangat lecik dan tentunya pengkhianat itu tak akan curigai. Memang Raja sangat benci dan ingin menaklukan Gau Sen Kui walau dengan care apapun, dan kali ini menggunakan adiknya sendiri. Sebenarnya Raja sangat sayang pada adiknya itu. Namun sewaktu mengetahui bahwa Ibu Suri itu palsu dan telah menyengsarakan ibunya, maka ia lalu membenci Ibu Suri itu dan juga anaknya yang sekarang akan dinikahkan. Siopo lalu memberikan keterangan pada Raja tentang keberadaan Ibu Suri itu dan ia pun menerangkan Ibu Suri yang asli kini berada dalam tahanan itu atas perintah yang palsu. Sekian lama Raja hanya bisa melongo saja, mendengarkan keterangan Siopo. Setelah dapat menenangkan hatinya barulah ia sadar. Kau tahu dari mana hal ini? Tanya Raja. Hamba Tau Simuler tua itu mempunyai hati yang sangat busuk kata Siopo menerangkan pada Raja itu. Oleh karena hamba khawatir ia akan mencelakai baginda maka secara diam-diam hamba memakai tenaga seorang dayang yang hamba minta supaya memasang kuping dan telinga. Setiap ia melihat hal-hal yang mencurigakan maka ia lalu melaporkan pada hamba, tadi begitu hamba datang dayang itu sudah memberikan laporan pada hamba katanya. Kening Raja basah oleh keringatnya. Mana dayang itu tanya Raja. Hamba telah mengambil tindakan terhadapnya, jawab Siopo. Urusan ini sangatlah rahasia maka hamba tidak berani membocorkannya. Ketika tidak ada yang melihat hamba menyeburkan orang tersebut ke sumur, hamba sangat kecewa sekali bagus kera kerjamu kata Raja memujinya hatinya lega. Besok kau angkat mayatnya dan kau cari di mana letak keluarganya untuk mendapatkan santunan. Kaisar lalu mengajak Siopo untuk pergi ke Culengkyong sebelum berangkat ia mengambil dua buah pedang. Yang satu ia pegang sendiri sedang yang satunya diberikan pada Siopo. Mereka pergi hanya berdua karena tak menginginkan adanya orang lain yang mengetahui termasuk dayang dan juga taikam. Sesampainya di sana mereka memerintahkan pada para dayang dan juga para taikam. Tetapi sebelum sampai tadi Siopo sempat berpesan pada Raja agar tetap membawa pengawal yang hanya ditempatkan di halaman dan jika suatu waktu ia membutuhkan maka pengawal itu telah siap. Mereka berhenti tak jauh dari kamar Ibu Suri itu untuk mengatur siasat agar Ibu Suri itu tak merasa curiga karena mereka sangat khawatir jika Ibu Suri mengadakan perlawanan sebab mereka itu adalah murid dari Ibu Suri. Setelah mengatur siasat Raja memerintahkan pada Siopo untuk langsung memegang kaki Ibu Suri sedangkan Raja yang akan memotong tangan dan kakinya. Sesampainya di dalam kamar ternyata di sana sudah tak ada dayang maupun taikam sedangkan Ibu Suri berada dalam pembaringan yang ditutup ke lampunya. Melihat hal itu Raja lalu memerintahkan pada Siopo agar membuka ke lampu yang menutupi pembaringan itu tetapi Siopo dicegah oleh Ibu Suri untuk tidak membuka ke lampu itu. Ibu Suri mengatakan bahwa ia sedang sakit makanya ia tak ingin ke lampu itu dibuka. Tetapi Raja curiga pada lemari yang mengeluarkan suara maka ia memerintahkan pada Siopo agar membuka isi lemari itu dengan paksa ternyata dalam lemari itu sudah tersembunyi seorang pria yang langsung menendang Siopo dan dia keluar sambil menyambar tubuh yang ada dalam pembaringan itu. Tubuh yang disambarnya itu ternyata telanjang bulat Raja memerintahkan beberapa Siowie untuk menangkap orang itu tetapi para Siowie itu tak dapat menangkapnya. Kemudian Raja memerintahkan pada Siopo untuk menggeledah isi lemari itu karena sebelumnya Raja mendapat kabar bahwa Ibu Suri yang asli disembunyikan dalam lemari itu. Mereka semua terdiam. Siopo lalu berpikir kalau-kalau Ibu Suri asli berada di bawah pembaringan tanpa pikir panjang lagi Siopo lalu melompat untuk mendekati pembaringan dan membuka papan yang ada dalam pembaringan itu setelah mereka membuka papan yang menutupi pembaringan itu Siopo dan Raja menjadi kaget. Cepat kalian nyalakan lilin perintah Raja pada Siopo. Dengan cepat Siopo menyalakan lilin setelah lilin itu menyala di sana baru terlibat sesosok tubuh yang diselimuti dengan sehelai kain dengan wajah yang sangat pucat. Tak lama Siopo memperhatikan wajah itu tahu ia mengenali ternyata ia adalah Ibu Suri yang asli. Kau, kau tanyanya pada Sang Raja. Dialah Raja yang sekarang dan Baginda sendiri yang datang menolong Ibu Suri kata Siopo. Mendadak ia menangis dan langsung ia merangkul putranya. Selagi Raja dan Ibu Suri itu melepaskan kerinduannya Siopo memeriksa kamar dan setelah selesai memeriksa ia lalu pamit untuk pergi. Siopo tak ingin mengganggu mereka yang sedang dilanda rasa rindunya itu. Di luar kamar mereka mendapatkan beberapa orang Siowiye, para Dayang sejumlah Taikam dan Klongte. Mereka sangat cemas dengan peristiwa itu. Siopo bingung melihat orang yang banyak itu sebab mereka tak menginginkan rahasia ini terbongkar. Maka Siopo berbohong pada mereka. Barusan tadi Baginda dan Kian Lengkong Chu sedang bermain petak umpet apakah kalian melihatnya tanya Siopo. Benar, dan Kian Lengkong Chu bergerak dengan cepat dan ihai, Kiar penyamarannya sangat sempurna dan menarik hati kata salah seorang di antara mereka. Siopo tersenyum. Nah, demikianlah kira mereka bermain. Untuk itu kalian jangan membocorkan hal ini pada yang lainnya, jika rahasia ini sampai bocor kalian akan kehilangan kepala kalian. Sebab, ini menyangkut kerajaan, Siopo lalu menanyakan pada para Siowiye yang terkena terjangan penjahat tadi, ia lalu mengeluarkan uang untuk mereka yang terluka dan mereka diminta untuk tutup mulut. Siopo lalu pergi dan menunggu di luar kamar Ibu Suri. Tak lama kemudian Siopo dipanggil masuk ke dalam kamar di dalam tampak raja dan Ibu Suri sedang duduk berdampingan cepat-cepat Siopo memberi hormat pada mereka. Siopo lalu memberikan laporannya pada raja dengan mengatakan bahwa ia telah mengancam pada mereka yang berani membocorkan rahasia ini dan mereka pada ketakutan. Mendengarkan laporan Siopo raja mengangguk-angguk. Jika baginda menghendaki hamba akan menghabisi mereka katanya. Mendengar demikian raja terdiam. Raja, kau harus memberikan kepadanya hadiah kata ratu. Raja lalu memberikan sebuah gelar kebangsawanan tingkat 4 pada Siopo. Setelah itu raja meminta pada Siopo untuk meninggalkan mereka berdua karena masih dilanda rasa rindu, juga masih ada pembicaraan yang sangat pribadi. Sesampainya di luar Siopo berpikir jika nanti molar tua itu pergi ke tempat kaucu tentulah aku akan mendapatkan bahaya. Memikir demikian Siopo mengambil kesimpulan akan menyerahkan kitab itu pada kaucu tetapi peta yang terdapat di dalamnya akan dia sembunyikan. Kemudian Siopo pergi ke suatu tempat di mana terdapat teman-temannya, lalu Siopo meminta pada salah seorang temannya untuk mencarikan pahat dan martil. Pahat dan martil itu digunakan untuk membuka peti mati yang berada dalam ruang bawah tanah itu sebelumnya Siopo menugaskan pada kawan-kawannya untuk berjaga-jaga jangan sampai ada orang yang melihatnya. Setelah peti itu terbuka Siopo lalu mengambil kitab yang ia simpan di sana berjumlah tujuh buah lalu kitab-kitab itu ia bungkus kertas minyak dengan rapi. Di luar rumah itu terdengar suara berisik yang ternyata ada orang yang datang namun Siopo sangat mengenali suara itu ia langsung berteriak-teriak memanggil orang tersebut yang ternyata guru Siopo Siopo lalu mengenali suara itu yang ternyata suara keksong dan ia berkata dalam hati apakah yang dicari oleh orang itu menyusul terdengar suara senjata yang beradu dan tak lama kemudian terdengar suara jeritan lalu sunyi kembali tak lama kemudian terdengar orang sedang berbicara ia mengenal suara itu ia tahu itu suara gurunya yang sedang berbicara dengan keksong terdengar suara keksong yang berkata dengan keras dan memerintahkan pada guru Siopo untuk memotong tangannya atau membunuh dirinya guru Siopo menolaknya dan terjadilah pertempuran yang sangat seru dari keduanya guru Siopo atau Kiulan dikeroyok beberapa orang sedangkan ia tak meladani keksong pada suatu saat kuilan dapat dibacok oleh keksong dengan demikian Kiulan meladani dua orang dengan keadaan yang tak stabil Siopo sangat bingung ia harus menolong gurunya tetapi ilmu silatnya belum dapat menandingi mereka namun kemudian Siopo ditolong oleh akalnya Siopo lalu berseru dengan suara sangat aneh ketiga orang yang sedang bertempur itu menjadi kaget keksong yang memang takut pada setan itu segera menghentikan serangannya karena takut apalagi setelah ia melihat kamar yang terdapat peti mati itu yang lalu mengeluarkan semburan berupa abu putih ia menjadi ketakutan setelah menyaksikan hal itu ia lalu pergi meninggalkan rumah dengan sangat ketakutan kiranya yang digunakan Siopo adalah semen untuk menyembur Siopo lalu berusaha menyerang lawan yang tak melihat itu tetapi ia merasa takut sebab orang yang akan mereka serang itu sangat lihai dalam ilmu silatnya akhirnya Siopo dapat mengusir guru keksong dan keksong sendiri dapat ditundukan Siopo lalu menolong gurunya yang terkena semen itu Siopo lalu mencuci mati gurunya dengan minyak hilang dekong cukau tidurlah di sini untuk beberapa hari anggap saja kau bernasib baik dan hutangmu padaku aku anggap impas kata Siopo yang mengurung keksong dalam peti itu dalam ruangan itu sudah berserahkan kawan-kawan Siopo yang tak berdaya kiulan lalu melepaskan totokan itu ternyata mereka itu ditundukan satu persatu oleh guru keksong setelah melihat gurunya yang pura-pinsan hingga akhirnya ia diangkat oleh gurunya ke atas kursi untuk beristirahat dalam berpura-pura itu sebenarnya Siopo takut dihukum atau ditegur gurunya perbuatan yang dilakukan dengan semen walaupun untuk menolong gurunya tetapi itu perbuatan yang tidak jantan kemudian kiulan meminta pada muridnya untuk mencari keksong dan gurunya mereka tak mendapatkan orang yang dimaksud gurunya itu tetapi Siopo mengatakan kalau keksong dimasukkan ke peti mati itu maka kiulan memeriksanya eh Siopo bukankah kau telah memasukkan keksong ke dalam peti mati itu tanya gurunya tidak suhu mungkin saja keksong takut guru akan membunuhnya jadi ia masuk ke peti mati itu dan memantek nya jawabnya ngaco kamu ayo cepat buka peti mati itu ia nanti bisa mati karena ia tak dapat bernapas katanya setelah peti itu terbuka mereka semua merasa kaget sebab yang ada di dalam peti mati itu adalah raja mudanya mereka lalu mempertegas penglihatannya dan benar itu raja mudanya yang telah menjadi mayat melihat kenyataan itu kuilan murka ia menghajar peti mati itu sampai wancur jika aku tak berhasil membunuh si Jahanam itu aku bersumpah aku tak sedih jadi manusia katanya dengan dengis karena ia tahu kalau itu perbuatan si liong musuh besarnya kalau demikian pastilah dekongcu telah mereka bawa lari kata si yaupo menerka nerka pasti demikian dan kita harus segera menolongnya kata kiyulan kiyulan lalu menghela napas kau benar juga jika tadi bukan si yaupo yang berlaku sangat cerdik pasti kita semua sudah menjadi mayat dan kita semua mati dengan kecewa namun kata kiyulan dia telah menuduh tian te kami telah tunduk pada orang taiwan hian ceng ikut bicara di tionggoan sini saja dia berani berbuat demikian apalagi bila di taiwan pasti di sana kita tak akan diberi kesempatan untuk membuka mulut kita jin lo pun juga berkata chong tocu sangat jujur dan setia terhadap keluarga de akan tetapi sekarang kita semua hampir mati dicelakakan keksong inilah penasaran yang tak dapat ditelan dengan begini saja kuyulan kembali menghela nafas seorang laki-laki sejati harus bertindak dan melakukan sesuatu yang bakal mengecewakan kemudian katanya nyaring kalau kita benar dan orang di sisi kita akan mengatakan sesuatu yang bertentangan itu terserah pada mereka maka jika sekarang ini biar bagaimana lebih dahulu kita perlu menolong de jie kong cu setelah itu kita harus mencari si leong guna menuntut balas bagi kau jie ko nah bagaimana kita harus bekerja tanyanya langkah pertama kita harus pindah dari sini si opo mengutarakan pikirannya kau benar seng guru membenarkan pikiranku sedang kacau sehingga aku lupa memikirkan hal yang seperti ini memang ada kemungkinan si leong sedang memerintahkan pasukannya untuk menyerang kita kata seng guru maka ia menggali lubang untuk mengubur mayat kuan angkye yang kuburannya tidak ditimbun dengan tinggi bahkan diratakan dan disamarkan agar tentara boan tak curiga dan membongkarnya kemudian mereka menangisinya lalu pergi dengan perpisahan siaupo yang cerdik mengambil kesempatan untuk memisahkan diri maka di lain saat ia sudah sampai ke kamarnya lalu menguncinya dan mengambil kitab siacapji setelah meneliti setiap halaman ia mendapatkan lembaran dari kulit kambing yang berupa kertas dan semua itu ia ambil dan ia rapikan lagi hingga tak tampak bekas ambilannya setelah selesai meraptikan ia setelah melihat siaupo ia lalu berkata besok akan ada firman dan kau harus mengantarkan kian lengkong cu untuk dinikahkan dengan putra dari gao katanya baik baginda kata siaupo yang memperlihatkan wajah sebel belum beberapa hari hamba melayani cu dan sekarang hamba harus pergi meninggalkan baginda itu tak apa kata raja yang terus berkata dengan suara yang sangat perlahan tayau kau memberitahukan aku tentang sesuatu yang sangat penting maka sekarang kau pergi ke provinsi inland sekalian melakukan sesuatu di sana baik seribaginda kata si hamba tayau kau juga mengatakan budak jahat yang menyamar sebagai ibu suri dan ia mempunyai maksud buruk yang sangat jahat sekali ia mau mencari otot nadi naga dari kerajaan bu ancu kita untuk dirusaknya tayau telah bertahan menderita tekanan lahir dan batin tak sudi tayau memberikan keterangan sampai sekarang ini berkat pertolongan tuhan kau dapat selamat dan meloloskan diri seribaginda kata si yaupo tentang rahasia kerajaan yang sangat besar ini jangan baginda bicara pada hambamu ini karena dengan demikian rahasianya nanti akan mudah bocor kaisar kong hie kagum makin tambah pengalamanmu terus bertambah tetapi kau jangan khawatir cukup dengan kau berhati-hati bukankah selama kau bekerja untukku belum pernah kau membocorkan sesuatu jikalau aku tak percaya lagi denganmu maka tak ada orang lain yang dapat aku andalkan seribaginda katanya sambil berlutut ia sangat puas dengan sanjungan dan kepercayaan raja itu karena baginda sangat percaya dengan hambamu ini maka sekalipun lidah hambamu ini dipotong tidak akan hambamu berani membicarakan rahasia ini tambahnya kaisar mengangguk sebenarnya katanya kemudian rahasianya otot nadi naga kerajaan ceng kami itu tersimpan dalam delapan kitab pusaka si cap jicinkeng sebenarnya hal itu bukan lagi rahasia bagi si yaupo hanya ia berpura-pura tak mengerti dahulu kala di masa liap cengong tujiai kun memasuki wilayah perbatasan kata raja maka semua kitab itu dibagi delapan kuncu dari pat kye kepala dari delapan bendera dan salah satunya dipimpin oleh raja sendiri maka ketika kitab itu disimpan dalam istana yang keraton ya hambamu ingat seri baginda kata si yaupo ketika baru-baru ini baginda menggeledah gudang gope maka si moler tua itu meminta pada hamba pergi ke tempat itu untuk mengambil dua buah kitab itu maka hamba memastikan itu kitab yang baginda maksudkan benar kata raja di dalam keraton ada tiga kitab dan di gudang gope ada dua kitab sedang ayah anda raja memberikan satu kitab lagi ialah kitab yang kau bawa pulang dari ngero taisan sama sekali ada empat buah kitab dan kitab itu telah dicuri si molar tua sungguh mimpi pun aku tak tahu halnya kitab itu demikian pentingnya dan aku begitu saja menyerahkannya pada si molar tua itu jikalau demikian mari kita cepat pergi dari sini ke culeng tiong untuk melakukan pemeriksaan ajak si yaupo molar tua itu kabur dengan telanjang bulat barang apapun tak sempat dibawanya di dalam hati si yaupo sangat khawatir kalau kalau raja menggeledah kamarnya tentu kitab itu akan diketemukannya kaisar menggelengkan kepala aku telah memeriksanya katanya apapun tak terdapat di sana kecuali seperangkat jubah biksu maka teranglah bahwa orang itu seorang pendeta si yaupo tertawa tetapi kemudian ia menghentikan tawanya karena ia ingat akan sesuatu raja tak mengatakan sesuatu bahkan ia pun tertawa dan berkata gendaknya itu katai dan gemuk maka si moler tua itu aneh kenapa ia tak mencari lelaki lain yang hanya si kuntet mau tak mau si yaupo tertawa pula si labuh itu pandai men silat katanya kalau orang yang bertampang ganteng mana mungkin ia dapat masuk istana ya kau pandai juga kata raja yang terus tertawa dan ia menambahkan kata-katanya itu merah dan bendera biru sekarang dari bendera merah telah aku perintahkan untuk menyerahkannya padaku mendengar kata-kata raja itu si yaupo berkata dalam hati kitab yang berada di bendera merah itu sudah dicuri oleh orang lain dan sekarang kitab itu ada padaku kaisar kong hie lalu berkata kye cu dari bendera biru yang usianya masih muda sekali tadi aku telah yang dahulu telah mati sewaktu berperang di Inlem mulai dari situ segalanya diurus oleh Gau Sem Kui sewaktu penyerahan ia hanya menerima bendera kebesaran dan beberapa celuang perak dan yang lainnya tak ada lagi jikalau demikian kitab tersebut telah ditelan oleh Gau Sem Kui dengan sabar kau tanyakan dia sangat cerdik dan licik kau harus dapat menyamar agar ia tak mengetahui maksud kedatanganmu baik baginda hambamu akan bekerja dengan hati-hati dan dengan melihat kesempatan agar hamba dapat memancingnya yang paling sulit adalah dimana si moler tua itu menyimpannya dan tak diketahui asal-usulnya sambung seng raja aku percaya dia telah mempunyai teman dan dengannya ia bekerja sama dengan mendapatkan kitab-kitab itu ia lalu menyelundupkan keluar istana syukurlah katanya kitab-kitab itu harus didapat semuanya jika kurang satu pun itu tak berguna maka sekarang asal kita berhasil mendapatkan kedua kitab dari bendera merah dan biru dan memusnahkannya itu artinya segala sesuatunya sudah aman bukankah kita tak usah mencari nadi naga itu cukup asal orang lain tak mengetahuinya sebenarnya isi kitab bukan hanya mengetahui nadi naga tetapi di situ diterangkan tempat penyimpanan harta besar harta itu didapat dari perampok di saat tentara boan menyerang tiongkok asli karena harta itu milik petkiet maka rahasianya terdapat pada delapan bendera itu hal ini dilakukan untuk mereka yang akan menguasai harta itu pada zaman itu setelah wafatnya pendiri kerajaan boancu para pemimpin bendera yang terdiri dari para pangeran dan panglima perang besar mempunyai pengaruh sangat besar karena didukung pekiet maka pemerintahan boan masih tetap berlanjut dan pada akhirnya pada masa kerajaan kaisar konghie pengaruh pekiet dapat dikekang dan dirobohkan secara perlahan iahan ibu 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 dikian konghie tionggoan jumlah rakyat tionghoa adalah bangsa han jauh lebih banyak dari bangsa boancu maka jika bangsa han berontak pemberontakan itu tak dapat diringkus tentu bangsa boancu harus kembali ke kuhan jia itu mayhil na tempat asalnya maka pada waktu itu petkia akan membongkar harta itu Untuk dibagi rata agar mereka dapat hidup dengan tenteram dan damai Kaisar Kong Hyek kembali dari gunung Gergotai San Telah membawa pulang pesan dari Santai, ayah handanya Di kolong bumi ini segalanya harus berjalan dengan wajar Jangan main paksa dan paling baik adalah memberikan keberuntungan pada rakyat Dan andai kata bangsa Han menghendaki kita pergi Maka kita harus pergi ke tempat asal inilah pesan ayah raja Kaisar Kong Hyek bercita-cita besar Ia merasa berat pergi kembali ke Manturia Ia tak ingin membagi harta itu pada delapan pemimpin bendera Maka ia berkata Soal itu tak dapat diberitahu pada rakyat Boan Karena mereka nanti akan kembali ke tempat mereka berasal Jikalau terjadi orang Han berontak Dan di saat genting itu mereka tak ingin berkelahi Jadi maksud Kaisar itu untuk mendapatkan kedelapan kitab itu Bukannya akan melindungi Nadi Naga Atau mengambil harta itu tetapi akan memusnahkan Belaka Dia menghendaki kerajaan Boan tetap abadi selama iamanya Tak Suri mundur secara terpaksa Namun sebenarnya Ibu Suri itu tak mengetahui isi kitab Yang mengatakan tersimpan harta yang sangat banyak itu Melainkannya hanya orang suruhan dari Sin Leong Kaucu Karena mereka mengambil aliran Naga Sakti Ia menyamar sebagai dayang untuk mengetahui rahasia istana Tetapi kemudian ia menjadi Ibu Suri palsu Lalu mencari rahasia ke delapan kitab itu dari mulut Ibu Suri yang asli Namun ia tak berhasil mendapatkan keterangan darinya Walaupun yang asli telah mereka siksa Siopo memperhatikan Raja yang berjalan bolak-balik Lalu ia mengingat sesuatu Sri Baginda katanya Jika Moler tua itu telah menjadi pesuruh Gau Sam Kui Maka ia yang akan mendapatkan tujuh kitab itu Kaisar nampak terperanjat keterangan anak muda itu sangatlah tepat dan benar Panggil siang Iekam perintahnya Tak lama maka muncullah Taikam tua ia lalu berlutut pada Raja Dialah Taikam kepala Apakah sudah diperiksa dengan jelas tanya Sang Raja? Sudah, Sri Baginda sahutnya Telah hamba periksa dengan seksama dan terbukti jubah itu buatan kota Raja Raja lalu berkata dengan suara yang sangat pelan Mendengar perkataan mereka Siopo mengerti halnya Raja memanggil orang itu Lalu orang itu berkata pada Rajanya Namun baju dan celana pria itu buatan Liao Tong Yang biasa terdapat di wilayah Kim Chu Raja nampak girang Kau pergilah perintah Raja Taikam itu lalu berlutut dan bergegas pergi Mungkin terkaanmu benar Kemudian Raja berkata pada Siopo Besar kemungkinan si Iekam ada sangkut prautnya dengan Gau Sam Kui Dalam hal ini hamba tak mengerti Kata Siopo Gau Sam Kui pernah memangku jabatan di San Hei Kuan Kata Raja Dan kota Kim Chu termasuk dalam kekuasaannya Mungkin sekali Aye Tong Kua adalah sebawahannya Siopo menjadi sangat girang Benar kalau demikian Katanya Sri Baginda sangat cerdas dan itu tak akan meleset Kaisar Kong Hie berpikir Seandainya si Molar Tua itu kabur ke Provinsi Inlem Katanya kemudian Maka perjalananmu ini ada bahayanya Karnanya kau harus mengajak lebih banyak Siowie Serta 3.000 serdadu pasukan berkuda Dari pasukan Tansi Jiao Kieeng Baik, Sri Baginda sahut Siopo Harap Baginda jangan membuat khawatir Mudah-mudahan hamba berhasil menangkap si Molar Tua itu Guna menghukum pancung pada mereka itu Agar penasaran Ibu Suri dapat terlampiaskan Kaisar menepuk-nepuk bahu Siopo lalu berkata Jikalau kau berhasil dalam tugasmu ini Hektometer Hektometer sebenarnya kau masih sangat muda Tetapi jika berhasil kau akan naik pangkat Dan orang yang tua pasti akan mengangkat jempol pada kita yang masih kecil-kecil ini Memang usia Baginda masih sangat muda Tetapi Baginda sangat cerdik Kata Siopo Sebenarnya sudah lama mereka itu sudah dibuat takluk Maka itu jika kita berhasil melakukan tugas yang besar Seperti Gau Sam Kui pastilah mereka akan lebih tunduk lagi Ah, kau sangat hebat katanya Kau sangat cerdik sayang kau tidak terpelajar Kau belum pernah sekolah Siopo pun tertawa Sri Baginda benar Sri Baginda benar katanya Baik ah jika nanti ada waktu senggang Hamba akan mempelajari ilmu sastra Walaupun hanya beberapa hari saja Kaisar Kong Hiee tersenyum Ia merasa sangat senang berkawan dengan anak ini Walaupun anak ini berasal dari rumah pelesiran Lalu Siopo berpamitan pada raja Baru saja Siopo keluar dari kamar itu Ia sudah disambut oleh salah seorang Siewiee Wiee Congkoan Yang mulia Kong Jeong ingin bertemu dengan bu Entah Congkoan punya waktu atau tidak Kata Siewiee itu Dimana adanya tuan pangeran sekarang Tanya Siopo Sekarang ini ong ia sedang berada di dalam kamar Congkoan Ia sedang menantikan musahut Siewiee itu Apakah ia datang seorang diri Tanya Siopo Ya, benar katanya ingin mengundang Congkoan Minum arak sambil menonton wayang Tetapi ia sangat khawatir Sebab Baginda telah memanggil Congkoan Dan mungkin akan mendapat tugas baru Siopo tertawa Ah, bisa sekali kau bicara katanya Sesampainya di kamar Siewiee Ia menemukan pangeran itu sedang duduk termangu Tetapi setelah melihat kedatangan Siopo Ia lalu mendekati Siopo dan merangkulnya Saudaraku, sudah lama aku tak berpertemu denganmu Aku sangat kangen dan memikirkanmu katanya Siopo tersenyum ia tahu kedatangan orang ini Karena hilangnya kitab itu Oh, ong ia katanya Jika ada sesuatu urusan Perintahkan saja orang untuk memanggilku itu sudah cukup Apalagi untuk minum dan memberikan santapan pada hamba Mustahil hambamu ini tidak segera datang Sekarang ini ong ia telah memberi muka padaku Sampai-sampai ong ia datang langsung pada hamba Kong Gyeong tersenyum Pertunjukan wayang sudah siap Katanya, aku hanya khawatir kau tak dapat menghadiri undanganku Nah, dapatkah sekarang juga kau pergi ke tempatku untuk duduk Dan ombo ngomong barang sebentar Siopo tertawa Baik, ong ia katanya Hambamu sangat berterima kasih Ong ia akan menghadiahkan pada hamba santapan Coba jika baginda hendak menugaskan padaku Meskipun orang tua hamba menutup mata Pasti hamba akan lakukan pergi ke istana ong ia Lalu mereka berdua keluar dari kamar itu dan menaiki kode untuk pergi ke istana pangeran itu Di sana meja perjamuan hanya berdua saja Selesai bersantap Siopo diajak ke kamar bacanya Di sana mereka duduk ngobrol Pangeran itu sangat memuji Siopo yang telah mewakilkan rajanya yang mensucikan diri menjadi pendeta dalam kuil Siolim Siye Sehingga ia dapat mengumpulkan jasa Ia pun memuji pada Siopo yang usianya sangatlah muda Ia sangat cerdas hingga menjadi komandan muda Dari G.G.C.M.S.W. yaitu pasukan pribadi raja Merangkap komandan pasukan berkuda istana Maka itu saudaraku Masa depanmu tak akan ada batasnya Puji Seng pangeran Siopo malah merendahkan diri Tiba-tiba Kong Jin Ong menghela nafas Saudara, katanya Kita orang-orang sendiri Terhadapmu aku tak dapat menyembunyikan apa-apa Saudara tahu sekarang ini kakakmu sedang menghadapi ancaman bencana besar Dan itu tak luput denganku, keluarga, dan juga jiwaku Siopo mengawasi dengan tajam muka orang itu Ong ya, menjadi sanak dekat dengan raja Dan raja pun sangat mempercayai melalui ancaman dari manakah itu tanya Siopo Kong Jin Ong menghela nafas lagi Kau tak tahu Saudaraku katanya Dau iu setelah kami bangsa Buancu memasuki wilayah Tol Anggoan Oleh raja kami almarhum Setiap kepala pasukan bendera telah diberi hadiah kitab suci Kami dari bendera merah, aku pun mendapatkan kitab itu Selang beberapa lama, raja memintaku untuk menyerahkan kitab itu Itu soal biasa tetapi kitab yang ku simpan itu telah lenyap Dan aku tak mengetahuinya siapa yang telah mencurinya Siopo berpura-pura heran Sungguh aneh katanya Emas parak adalah benda yang biasa dicuri Tetapi kitab apakah ada harganya? Atau kitab itu terbuat dari emas seluruhnya? Atau kitab itu bertaburan permata yang harganya sangat besar itu sama sekali? Bukan kata si pangeran itu hanya kitab biasa saja Kesalahanku adalah aku telah lalai menyimpan kitab itu dengan baik Benda pemberian almarhum raja Dan itu berarti sangat tidak menghormat Aku khawatir raja akan meminta kitab itu dan mencari tahu Maka aku meminta bantuan padamu agar aku dapat lolos dari bahaya yang ada ini Selesai berkata, pangeran itu lalu memberi hormat pada siopo Melihat hal itu siopo menjadi sangat repot sekali untuk membalas hormatnya Ongya terlalu merendah Katanya, hambamu dapat mati karenanya Saudara katanya, jika kau tak dapat menolongku maka pada hari ini aku akan membunuh diriku Kata Seng pangeran tanpa menghiraukan orang yang di depannya itu Agaknya Ongya menganggap persoalan ini sangat hebat Biar nanti hamba yang menjelaskan pada raja tentang kitab itu Guna memohon keringanan aku percaya Paling Ongya akan dipotong gaji atau akan diserahkan pada Ong Jin Hu untuk ditegur hambamu Percaya perkara ini tidak akan meminta jiwa Pangeran itu lalu menggeleng kepala Bagiku, katanya, asal jiwaku dapat terlindung Walaupun gelarku dicopot, itu tak apa Aku bersedia menjadi rakyat jelata Untuk itu kami akan berterima kasih kepada langit dan bumi Aku akan merasa puas Benarkah kitab itu demikian? Dan pentingnya tanya si Yopo yang pandai bermain sandiwara Oh, yah, aku ingat sekarang Baru-baru ini ketika di rumah Gopay Ibu Suri memerintahkan aku untuk mencari kitab-kitab itu Apakah Ongya kehilangan kitab tersebut Pangeran itu menganggup ya Aku kehilangan kitab itu Sahutnya mengatakan dengan sebenarnya Selama menggelendah rumah itu Gopay Ibu Suri tak menemui apa-apa kecuali kitab itu Maka kitab itu dianggap bukan barang berharga Nah, saudaraku apakahkah sanggup mendapatkan kitab itu Atau tidak dapat dicari kata si Yopo Gopay si Jahanam telah menyimpan kitabnya di goa dalam tanah Di bawah hubin tempat tidurnya Hingga untuk mendapatkannya aku harus menguras keringat Apakah yang aneh dari kitab itu? Mari akan aku ajak ke kuil pendeta Buddha Untuk mengambil kitab itu Sebanyak delapan atau sepuluh jilid Untuk Ongya aturkan pada Raja Kongcin Ong menggeleng kepala Kau keliru, katanya Kitab itu lain dengan kitab-kitab yang ada di kuil itu Jikalau demikian sukar juga Kata si Yopo yang terus berpura-pura tak mengerti Habis Songha dalam hal mengapa hamba yang diminta tolong ini Sebenarnya hal itu tak dapat menyebutnya Sahut Pangeran, habis Mana dapat aku menyuruh kau, saudaraku jadi menghina Raja Si Yopo menatap Raja Muda itu Dia sangat kasihan dengannya Si Yopo bersedia menggantikan Raja Muda itu untuk menerima hukuman dari Raja Si Yopo menyarankan agar Raja Muda itu memberitahukan pada Raja Kitab itu telah dipinjamkan Dan kali ini kitab itu hilang, tetapi Raja Muda itu tak setuju dengan usul Si Yopo Karena Raja Muda itu telah tahu kalau Si Yopo itu buta uruf Si Yopo tetap bersikeras akan membantu Raja Muda itu Ia akan memotong lehernya sebagai tanda jika ia setia pada Raja Muda itu dan untuk membalas budi baiknya Raja Muda itu lalu memerintahkan pada Si Yopo untuk mencuri kitab yang ia temukan di kamar Ibu Suri itu Dia akan memalsukan kitab itu lalu yang palsu tersebut serahkan pada Raja Muda yang selanjutnya diserahkan pada baginda Raja Konghia dengan demikian ia terbebas dari ancaman Raja Si Yopo lalu bertanya pada pengeran itu Apakah kitab itu dapat dipalsukan hingga tak kentara yang mana yang asli dan yang mana yang palsu tanyanya Dapat, pasti kitab itu akan dapat dipalsukan dengan sempurna selalu Setelah selesai kita menirunya, kitab harus dikembalikan pada pemiliknya Aku akan menjamin kitab itu tak kurang suatu apa Guna menjaga keselamatan kita, sebenarnya pangeran itu berniat jahat pada Si Yopo Apabila Si Yopo berhasil mencuri kitab itu ia akan menukar kitab yang palsu diberikan pada Si Yopo Sedangkan yang asli akan ia serahkan pada Raja Niat jahat Raja itu tidak dapat diketahui oleh Si Yopo Ia lalu kembali ke kamarnya Sesampainya di kamarnya Si Yopo mengambil kitab-kitab itu yang jumlahnya baru tujuh buah Hanya kurang satu kekurangan kitab yang hanya satu itu menjadikan kitab-kitab itu tak berarti apa-apa Setelah ia pikirkan dengan matang Ia mengambil kesimpulan bahwa ia tak akan memberikan kitab yang diminta pangeran itu Besok paginya Si Yopo berkata dalam hati Kong Chin Ong menjadi pemimpin utama dari bendera merah Dan kitab yang dimaksud itu tentu kitab yang pinggirannya merah Karenanya baik aku berikan kitab yang pinggirannya kuning Lalu ia mengambil kitab kuningnya untuk diberikan pada pangeran itu Begitu diberitahukan kedatangan Si Yopo Dengan bergegasia menyambutnya lalu mengajak bersalaman dan menggenggam merata-rata tangan Si Yopo Bagaimana? Bagaimana? Demikianlah pangeran itu bertanya pada Si Yopo dengan berulang-ulang Si Yopo mengeringitkan sepasang alisnya Ia memperhatikan wajah pangeran itu sangat resah Ia pun menggelengkan kepalanya Bukan kepala ngeterperanjatnya si pangeran Dia merasa tertipu hatinya bagaikan tertindih berat sekali Memang urusan sangat suiite, katanya Tetapi, walaupun sekarang kita belum berhasil Tidak menanti pangeran itu berbicara habis Si Yopo menyahut dengan perlahan Sebenarnya kitab telah aku dapatkan Namun aku khawatir dalam tempo 10 hari atau setengah buian Mungkin kita belum berhasil untuk menirunya Mendengar demikian Pangeran mendadak menjadi girang Karena kitab itu telah berhasil didapatkannya Ia bangun dan memeluk tubuh Si Yopo terus Taikam itu diajak masuk kamar tulisnya Sesampainya Si Yopo di kamar tulis raja Ia lalu mengeluarkan kitab itu dan memberikannya pada pangeran Benar Tidak salah lagi maka mulailah kita meniru Oh iya, aku dapat akal Bagaimana jika aku pura-pura jatuh dari kuda Dan setelah kitab itu selesai Barulah aku menyerahkan kitab itu pada raja Coba kau pikir akal itu Dapat dipakai atau tidak tanyanya Si Yopo menggelengkan kepala Sri Baginda sangat cerdik, katanya Akalmu itu tak sempurna Bagaimana jika ia curiga? Kau juga harus memikirkan kitab itu Apakah cuma pinggirnya kuning? Apakah tak ada kelainannya memang cuma pinggirnya dan semuanya sama? Katanya, jikalau demikian coba ong ya ubah pinggirnya dan serahkan pada Baginda Kata Si Yopo Pangeran itu berpikir benar juga pendapat Si Yopo Tetapi jika hal ini sampai ketahuan raja Maka bukan saja pangeran yang kena tetapi juga Si Yopo Hati pangeran itu sangatlah risau memikirkan hal itu Si Yopo kembali ke istana dan mengambil empat kitabnya Terus pergi mencari Aye Cuncia dan Liok Kohan Liok San Seng Cepat kau pergi dan serahkan keempat kitab ini pada Kau Chu dan Hu Jain Dan katakan padanya bahwa aku telah berhasil mendapatkan kitab ini Dan untuk yang empatnya lagi aku sudah mendapatkan keterangan Dan salah satu yang mengetahui Gau Seng Kuo Dan katakan padanya kalau aku akan setia Dan aku sekarang akan pergi ke Provinsi Inlem Dan akan mengajak kalian kedua orang tersebut Diam saja dan menurut apa yang dikatakan Si Yopo Dan Aye Cuncia berkata Saudara Liok, Teg Leong Si Yee telah membuat jasa besar Dengan demikian kita ada manfaatnya dan bukankah Kau Chu telah memberikan obat pemusnah racun padamu Maka kita harus cepat menyuruh orang pergi membawanya Liok Kohan memberikan obat itu pada Si Yopo Lalu mereka berdua meminumnya sehingga melayani atasannya yaitu Si Yopo Si Yopo tertawa Bagus Bagus pujinya Kau begitu setia dan baik terhadapku Maka untuk itu tak mungkin aku dapat melupakan kebaikanmu Semoga Pek Leong Su mendapat rejeki dan usianya sama dengan Gunung Selatan Kata mereka Tak lama, sekembalinya Si Yopo Ia lalu dihampiri seorang Taikam Taikam itu membawa keputusan raja yang menghadiahkan padanya Cuciak tingkat 1 Serta diangkatnya menjadi wakil dari raja untuk menghadiri pernikahan putri raja dengan anak Gau Sem Kui Gau Sem Kui adalah seorang bangsawan yang menguasai provinsi Inlem dan ia menjadi raja muda di sana Anaknya yang akan menikah dengan putri itu mendapat gelar Cengkian Yesafuan tingkat 3 dengan tambahan wali putra mahkota Dalam hati Si Yopo berkata putra Gau Sem Kui telah diberi gelar yang sangat tinggi itu semata mete agar Gau Sem Kui menganggap kaisar baik hati Tetapi setelah itu barulah kepalanya dipenggal Memikir demikian ia menjadi puas ya lalu menjenguk raja untuk mengucapkan kata-kata terima kasih dan ia berkata Kali ini hambamu akan pergi ke Inlem untuk menjalankan tugas jika baginda mempunyai pikiran yang baik Sudilah baginda memberitahukan pada hamba Kaisar itu tertawa dan berkata Si Yopo Kui cu tak terpelajar maka itu bayarlah rahasia itu ada pada kantungnya Lagi pula rahasia itu tak dapat dibuka juga kepadamu ketika sedang berbincang-bincang Datanglah pengawal yang mengatakan bahwa adik raja minta diri untuk menghadap Baru saja pengawal itu berlalu putri sudah muncul Kedatangan putri kali ini sangatlah mengejutkan hati raja karena ia meminta agar raja mau menarik keputusannya itu Tidak, tidak, aku tak mau menikah ke Inlem Kakak raja, tolonglah aku, tarik pulang keputusan itu ratapnya Kalau seorang anak wanita dewasa, sudah selayaknya ia dinikahkan atau mengawinkannya Dan untuk keputusanku itu tak mungkin dapat ditarik kembali jawab say raja Benar, benar sahut si Yopo Pemuda calon cuan putri itu sudah kesohor ketampanannya Dan baru-baru ini ketika ia datang ke kota raja ada beberapa wanita yang pada berkelahi Karenanya itu sahut si Yopo Kian lengkong cu melongo Kenapa mesti terjadi hal yang demikian tanyanya Putra peng si Ong itu terkenal karena gantengnya kata si Yopo yang mengetahui maksud hati raja Maka itu sewaktu ia datang ke kota raja banyak nona-nona yang ingin miihatnya Mereka berdesak-desakan dan berkelahi satu dengan lainnya yang akhirnya ada di antara mereka ada yang mati katanya Putri itu dari menangis menjadi tertawa Kau mendusaiku katanya, tak mungkin terjadi peristiwa semacam itu Si Yopo tidak menjawab pertanyaan itu, ia hanya mengawasi cuan putri itu Cuan putri katanya, dapatkah cuan putri menerkah hamba ditugaskan ke Inlem Bahkan hambamu juga dipesan untuk membawa banyak si Yowie untuk melindungi cuan putri tanyanya Itu dikarenakan raja sangat menyayangi aku kata putri Benar, cuan putri ini juga menandakan bahwa Baginda sangat cerdas dan ia berpikir ke depan Coba pikir pemuda itu adalah orang yang terganteng di sana dan cuan putri akan menjadikan dia suami Bagaimana hati nona-nona itu? Mereka yang patah hati biasanya suka melakukan perbuatan yang kurang sopan dan sembrono Maka itu di antara mereka itu pastilah ada yang pandai bermain silat Untuk itu hamba diperintahkan raja mengawal cuan putri dengan membawa banyak si Yowie Dapat dibayangkan bagaimana sulitnya mencegah nona-nona yang sedang patah hati itu katanya Kian Leng Kongcu tertawa Ah, kau bisa saja, kau pandai sekali berbicara tidak karuan arahnya tuh kasih putri itu Ketika tertawa putri raja itu tampak semakin cantik dan manis Kemudian Kian Leng berpaling pada raja dan berkata Kakak raja, setelah aku menikah nanti biarlah ia tinggal bersamaku di sana untuk teman ngobrolku Jika kakak raja tak mengabulkannya aku tak ingin berangkat ke sana Kaisar Konghye tertawa Baik, baiklah katanya Biarlah untuk beberapa waktu ia akan tinggal di sana sampai kau merasa kerasan tinggal di sana Karena aku menghendaki ia tinggal bersamaku kata si putri Aku sangat tidak setuju mendengarkan kata-kata itu Mana mungkin katanya dengan cepat Bagaimana kalau Gaweng Hem bosan melihatku? Bukankah ia dapat membacok batang leherku jikalau sampai terjadi hal yang demikian Maka tak mungkin hamba dapat kembali ke Mariki yang Leng mencibirkan bibirnya Hektometer, tak mungkin ia berani demikian katanya sedang yang dituju Yaitu calon suaminya Siaupo lalu berdiam dan tak lama kemudian ia lalu berpamitan pada raja Sesampainya di luar Siaupo disambut oleh beberapa Siaupo yang sangat girangnya Sebab yang diutus adalah Siaupo Bukan hanya Siaupo tetapi juga Taikam Siaupo itu mengharapkan dapat ikut bersamanya Mereka dapat melihat Gaweng Kui, kota yang mirip negara dan banyak hartanya Dengan demikian mereka jadi mendapatkan hasil banyak pergi ke sana Saudaraku, kitab sudah ku berikan pada raja dan ia sangat memujiku kata Seng Pangeran yang meniru kitab itu Bagus itu ujar Siaupo Raja muda itu menjabat tangan Siaupo Lalu ditarik dan diajak keluar istana Ia tak membawa ke istananya tetapi ke arah timur di mana terdapat gedung yang sangat megah Saudaraku, kau lihat bagaimana gedung ini katanya Siaupo mengawasi dengan kagum Bagus dan megah ujar Siaupo Kemudian Siaupo diajaknya untuk masuk Ternyata di dalam ruangan sudah terdapat banyak orang Merekalah para pembesar istana Hari ini kita memberikan kata selamat pada Weta Ijin Karena telah naik pangkat Seharusnya ia mengambil tempat duduk pada meja istimewa yang dihormati akan Tetapi karena gedung ini akan dilimpahkan kepadanya Maka, baiklah mari kita persilahkan ia duduk selaku cuan rumah dan bukan tamu yang terhormat Kata Kong Jin Ong